PODCAST LITERASI DIGITAL PODCAST LITERASI DIGITAL SIBERKREASI SIBERKREASI Welcome back Sobat Liddi Hai Ketemu lagi barengan sama kami berdua Ada Yudhi Arisa Dan juga Sapya Yosi disini Yes tentunya kamu lagi nonton lagi episode berikutnya Betul Dari PODCAST LITERASI DIGITAL SIBERKREASI Akhirnya luar biasa sudah sampai di bulan Agustus Dan selamat hari jadi Republik Indonesia Walaupun merahnya pudar ya Tidak memudarkan semangat NKRI Oh iya soalnya kalau di kamarnya kayaknya agak sedikit pudar ya Ini jatuhnya lebih ke fat out ya merahnya Sebentar lagi hilang Betul ya katanya kalau disini jelas kok Ini merahnya Dan hari ini pokoknya buat Sobat Liddi ya Kamu bakalan ketemu sama seorang perempuan yang very inspiring Karena kita akan ngebahas juga nih Keterkaitan perempuan apakah sudah cukup melek terhadap digitalisasi era ini Betul Dan juga apakah sudah memanfaatkan keuntungan-keuntungan dari dunia digital yang bisa memudahkan hidup kita juga Bener banget Indi Jadi untuk itu kita juga sudah kedatangan orang yang sangat spesial Betul sekali Disini ada Ibu Rizky Amelia Atau yang akrab di sapa Ibu Kiki Sebagai wakil ketua umum dari Cyberkreasi Selamat datang Ibu Kiki Halo Ibu Dari awal-dari awal aku mendengar suara Ibu Kiki tuh terdengar seperti kayak Uh ini moms yang ramah ya Baik Kalau aku sih lebih votenya ke Amin ya Allah Aku votenya lebih ke moms jaksa pilates Oh iya iya beneran Ini moms yang pake ini yang pake alo Oh iya Iya kawan pilates pake alo Brunchnya di ini Pandor Oh iya berkala di Paul ya Paul Betul Tapi masih tetap berkarir tentunya Betul Terus kata Ibu Kiki gini Saya gak pernah ngelakuin itu sih Kenapa di judge gitu aku setiap Gak apa-apa kan Gak apa-apa kan Gak apa-apa masalah Berarti balance ya Ibu Kiki ya Iya Mending ngomong langsung di depannya Daripada gibah Soalnya sekarang tuh lagi banyak ya Wanita-wanita karir di jaksa yang Di kota-otakan Gitu ya Betul Ini tipe yang meeting mulu Ini tipe yang balance sama olahraga Betul Ini tipe yang nganter anak dulu Abis itu lanjut kerja Kerja Dan tadi aku suka banget Pas Bu Kiki bilang Kayak gak apa-apa Mending ngomongin di depan Daripada di belakang Karena jadinya gibah Bener Karena kayaknya Kalau tadi Indi bilang Kayaknya perempuan di Indonesia tuh Digitalisasinya sudah merata Atau belum sih Merata Indi Di bidang gibah Kalau masalah gibah ya Makanya akun-akun lambe-lambe Kayaknya followersnya Lantar-lantar ebes-ebes ya Betul Ibu-ibu tentunya Nah tapi kayaknya kita bakal ngobrol lagi Lebih lanjut juga Tentang Literasi digital Untuk perempuan di Indonesia Apalagi sekarang Di hari kemerdekaan ini Di bulan kemerdekaan ini Tentunya kita mengharapkan Indonesia Yang lebih maju lagi ke depannya Iya dong Dan juga ya Equal lah ya Kita laki-lakinya juga Melayang digital Yang perempuan-perempuannya juga Harus Harus Bener Apalagi perempuan-perempuan Ibu-ibu ini kan akan mendidik Anak-anaknya ya kan Untuk ngejagain Anak-anaknya gitu Kira-kira surfing-surfing Browsing-browsingnya tuh Sampai mana Betul Dan ngajarin penggunaan internet Buat si kecilnya Nah Tapi sebelum lebih lanjut Bu Kiki sekarang Kesibukannya lagi ngapain aja Sibuk Dari Tangsel kesini Macet Di saatnya juga dari Tangsel Saya juga dari Soteng Kalau aku Soteng Greng Gitu Soteng 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 Ya Aku dari Soteng Weng juga Macet dan hujan Betul Ya ampun Tapi kalau misalkan kesibukan sehari-hari Dalam pekerjaan gitu Sebagai Wakil ketua umum Cybercreative Mantap Nah Gere-gere sibukannya apa aja nih Yang pasti Kesibukannya adalah Melakukan edukasi dan literasi digital Kepada seluruh lapisan Masyarakat di Indonesia Seperti kita hari ini disini Benar sekali Benar-benar Dari tadi ngomong Belum kapan berhentinya Kapan gue ditanyanya ya Kalau mereka berdua dulu Yang ngomong ya Gitu ya Opening dulu ya Diintroduce dulu Betul Karena gue seneng banget nih Akhirnya ada topik ini Karena bener juga ya Setelah dipikir-pikir Iya nih Ibu-ibu gitu ya Jangan image-nya Belok kiri Tapi sendnya ke kanan Kemarin kita ubah Paradigmanya ya Bahwa ibu-ibu juga sudah Melek digital Tapi bukan ibu-ibu doang Perempuan-perempuan yang Masih pelajar Mahasiswa Dan juga yang masih anak-anaknya Benar Nah mungkin di saat ini Juga banyak banget Perempuan yang mungkin juga Sedang menonton Atau mungkin Mams Yang sedang menonton Ataupun mendengar podcast Cyberkreasi kita hari ini Mungkin boleh dijelasin lagi nih Bu Kiki terkait tentang Cyberkreasi itu sebenarnya apa sih Dan apa aja tugasnya Si Bu Kiki ini Sebagai Wakil Ketua Umum Cyberkreasi juga Jadi sebenarnya Berbicara tentang Cyberkreasi sendiri ini kan Merupakan sebuah gerakan ya Jadi semacam kayak Gerakan Atau gabungan Dari seluruh Jejaring-jejaring Yang ada di Indonesia Gitu Nah Cyberkreasi sendiri sebenarnya Sudah ada sejak tahun 2017 Jadi saat digencarkannya Yang namanya Literasi digital Gitu Nah dari situlah Beberapa Jejaring Di Indonesia Atau komunitas di Indonesia Termasuk Kementerian juga Mendukung gerakan ini Jadi mendeklarasikan Adanya Gerakan nasional Literasi digital Yang kita namakan Cyberkreasi Gitu Jadi Banyak sekali Komunitas-komunitas Yang terlibat di dalamnya Ada pemerintahan Ada universitas Gitu kan Ada Jejaring Teknikal Community Platform digital Pun juga Tergabung Di dalamnya Media Jurnalis Gitu Bahkan dari Riset-riset Seluruh badan riset Juga ikut tergabung Gitu Karena kita pengen Melakukan edukasi Dan literasi digital Kepada seluruh masyarakat Itu dari hulu ke hilir Ada datanya Ada risetnya Implementasi program Sampai pemantauan Gitu kan Dan juga kita memiliki riset Ini sebenarnya Harus bagaimana lagi Melakukan edukasi Dan literasi digital Gitu kan Apalagi kalau misalnya Hari ini kita membahas Tentang perempuan Gitu kan Kan perempuan kan Ada tadi Perempuan jaksel Gitu kan Ada perempuan Di wilayah 3T Betul Ada perempuan Yang disabilitas Ada perempuan Yang masuk kategori lansia Banyak loh Kalau berbicara Mengenai perempuan Ibu muda Gitu kan Bakal calon ibu Gitu kan Bakal calon Mamah-mamah muda Gitu Banyak sekali sebenarnya Dan PR-nya kita adalah Khususnya di siber kreasi Bagaimana Mengedukasi mereka Dengan di Segmennya mereka Seperti apa nih Gitu Nah kalau misalnya Berbicara tentang siber kreasi Nah kalau misalnya Aku memang Sebagai salah satu Pengurus Dari siber kreasi Yaitu sebagai Wakil ketua umum Bidang SDM Dan juga program Gitu kan Tapi aku juga saat ini Menjadi PNS Di Kementerian Komunikasi Dan Informatika Dengan jabatan koordinator Literasi digital Untuk masyarakat Berarti cocok nih Jadi memang masih In line lah Gitu Karena kan Pengurus siber kreasi Itu kan Masing-masing perwakilan Ada ya Dari komunitas ada Dari kalangan akademisi Ada Gitu Jadi semuanya Jadi Nobody Left behind Jadi tidak ada yang Ketinggalan Semuanya harus terlibat Gitu Jadi bukan cuman aku nih Mas Satria Mas Satya Oh maaf Mas Satya Mbak Indi Juga harus terlibat Betul Semua juga yang harus Semua juga yang nonton disini Juga harus terlibat Pastinya Betul Bersama-sama Iya Karena PR bersama Untuk mengedukasi masyarakat itu Oke Menarik banget nih Sobat Titik ya Dan yang lebih menarik adalah Kenapa sampai kita Bring up this topic Gitu ya Bu Kiki Artinya kan Kita melihat data gitu ya Kalau katanya sih Berdasarkan Kemenkominfo Dan juga kata data Insight Center Kalau literasi digitalnya Perempuan dan laki-laki itu Belum setara Makanya kita Ada kayak ibaratnya Mengencourage lebih lah ya Untuk perempuan-perempuan Untuk lebih melek digital Kira-kira Apa sih yang menyebabkan Perempuan tuh bisa kayak Gak semelek digital Laki-laki gitu Bu Kiki Sebenarnya sih Ada beberapa poin Yang mungkin menyebabkan Yang pertama adalah Street type pasti ya Gitu kan Ah lu perempuan bisa apa Gitu kan Ya udahlah lu nikah Tinggal aja Gitu Sebenarnya kan tidak seperti itu Di jaman Apa namanya Yang namanya serba digital Seperti ini Semuanya harus sama Gitu kan Kesenjangan-kesenjangan itu Sudah harus Apa namanya Pelan-pelan terkikis lah Gitu Tetapi memang kita tidak bisa Serta-merta Menyamaratakan Karena pasti Di daerah Dan di pusat itu Akan sangat berbeda sekali Dari infrastruktur udah berbeda Gitu Kemudian lagi Dari segi Akses Akses Kepercayaan diri pun juga Menjadi salah satu tantangan loh Setuju sih Kepercayaan diri kita Kita Sebenarnya perempuan A ini Percaya diri Tapi Karena selalu merasa bahwa Gak bisa Gue gak boleh Sama sekeliling gue Gitu kan Kemudian lagi Terkait Setelah akses Mungkin Dari Sekelilingnya Lingkungan Yang tidak mendukung Gitu Jadi Tadi ya kayak Disuruhnya udah di dapur aja Betul Sekali Gitu kan Jadi kemungkinan aku bilang kan Beda banget Kalau misalnya kita berbicara Mengenai perempuan Yang memang mungkin Kehidupan sehariannya udah bekerja Atau kehidupan sehari-harinya Dia lebih seneng jadi Di rumah aja bekerjanya Atau di kantor Gitu kan Atau mungkin Yang di hidup di kota Kemudian lagi dia Tinggal di daerah Gitu kan Itu sangat berbeda sekali Gitu Mendapatkan informasi Mendapatkan edukasi Sudah sangat berbeda Gitu kan Jadi memang banyak sekali Beberapa tantangan lah Gitu Di lapangan Untuk mengedukasi Yang namanya Perempuan-perempuan Di Indonesia ini Oke lagi-lagi memang sebetulnya Faktor geografis matter juga ya Kita gak bisa menyalahkan Banget Dari mungkin Teman-teman yang di kota Perempuan-perempuan yang di kota Lebih terpapar digital Karena Mungkin tingkat pendidikan Banyak yang lebih tinggi Terus udah gitu Lebih banyak yang berkarir Mungkin daripada yang di daerah Gitu ya Tapi lebih dalam dari itu Mungkin juga terkadang kan Kayak tadi stigma Yang tadi ya Yang bilang kayak Yaudah perempuan mungkin di rumah aja Gak usah tahu banyak hal Padahal Sebenarnya di era sekarang Juga kayaknya Semua udah serba digital Terus kayak Mendidik anak juga sekarang Sudah pakai digital Jadi kalau sampai ibunya Gak melek tuh ya Lumayan keterlaluan juga ya Jadi makanya bener tadi Kalau kita tarik lagi ke belakang Adalah ini semuanya PR bersama Jadi kenapa akhirnya Buat perempuan tuh Sebegitu pentingnya juga nih Ibu Kiki gitu Mungkin Kalau kita bisa bahas Karena gak semuanya mungkin Di rumah tangga Memutusan untuk bekerja Tapi kenapa kita meng-enquire mereka Untuk Ibu-ibu nih harus Tetap melek digital juga Gitu Wajib dong Semuanya Sebenarnya bukan cuman Kalau misalnya Kita akan sangat Men-stereotipkan banget Kalau misalnya Ibu-ibu harus makin cakep digital Kita itu kan tagline kita ya Tagline bersama Teman-teman Pegiat literasi digital gitu Karena apa Perempuan semua perempuan Harus cakep digital Gitu Lansi harus cakep digital Teman-teman perempuan Yang mungkin punya Keterbatasan disabilitas Harus cakep digital Anak muda Remaja Yang mungkin Pernah menjadi korban Bullying Pernah menjadi korban Kekerasan seksual online Semuanya harus cakep digital Gitu Karena apa Yang namanya digital Teknologi itu kan Tumbuh berkembang Tiap harinya Selalu ada Aja tuh yang namanya Ya mohon maaf ya Penipuan selalu ada Gitu kan Pencemaran nama baik Juga ada Mulu Hoax ada Mulu Yang harus kita edukasi Adalah diri kita Gitu kan Jadi kalau misalnya Berbicara tentang perempuan nih Tapi kalau misalnya dia Seorang ibu Yang bekerja dari rumah Mungkin gitu kan Yang sehari-harinya justru bergelut Dengan dunia digital Gitu Jadi cari informasi Semuanya di online Gitu kan Mau masak Tinggal buka youtube Betul Inspirasi resep Betul gitu kan Eh bukannya nonton youtube Bo Nonton gosip dulu Dapet link segala macem Nah sekarang Kalau misalnya dia dapet link segala macem Siapa yang bisa menahan Untuk Untuk Apa Neo Untuk bilang Jangan dibuka Itu tuh Apa namanya Aplikasinya nanti akan Scamming data-data kamu Atau jangan disebaring Itu hoax Gitu Kan gak mungkin Anaknya Gitu kan Itu adalah diri kita sendiri Jadi harus kita Dulu yang Mengedukasi diri kita Nah disinilah peran pemerintah Disinilah peran sebuah gerakan Disinilah peran komunitas Untuk mengedukasi Perempuan Gitu Agar mereka Makin cakep digital Agar mereka tuh bisa Melag digital lah Gitu Karena apa teknologi tuh Sekarang semuanya kan serba gampang ya Gue kangen banget nih sama ibu gue nih Gue tuh video call dulu deh Betul Gitu Video call dulu aja deh Atau kalau enggak voice note aja lah Gitu Atau kalau enggak kita bikin video dulu Terus kirim aja Gitu Oh aku pengen ketemu sama semua Yang ada di Sumatera Ada di Papua Udah yuk kita video call aja rame-rame Bahkan yang beda benua sekalipun Betul Gitu kan Kalau misalnya kita gak tau Cara operasiin Gadget kita Taunya cuman social media aja Apa yang mau kita lakukan Justru kita harus Bener-bener menggali Skill kita Gitu Kecakapan kita Kemampuan kita Untuk menggunakan digital tersebut Apalagi di area digital yang sangat pesat Sekarang tuh challenge nya Bukan mendapatkan informasi Tapi justru memfilter informasi Filter betul Betul Karena kalau misalkan tadi Dari tadi kan Bu Kiki juga sudah menyampaikan Terkait kayak ini tuh Gerakan bersama Ya Ini tuh Kegiatan yang sudah dilakukan Udah panjang Bersama dengan banyak pihak Tentunya untuk meningkatkan Kecakapan digital terhadap perempuan Gitu kan Nah tapi kalau kita ngebahas Apa aja sih Bu sebenernya yang sudah Dilakukan Giat apa saja yang sudah pernah digerakan Oleh siber krisis sendiri Untuk Meningkatkan kecakapan digital Untuk perempuan Banyak banget Ini sesinya ada Lima jam Bisa diatur Betul Nanti biarin post pro aja Post pro aja Kita shooting aja Iya Bener Banyak banget sebenernya Yang sudah kita lakukan Bayangkan ya Dari 2017 Kami sudah mengedukasi Masyarakat Gitu kan Jadi kegiatannya itu Bentuknya bermacam-macam Ada Sesi workshop Ada Sesi seminar Ada sesi coaching clinic Ada sesi training of trainer Gitu Ada sesi kita Berdialog bersama Gitu kan Jadi ada sesi Membuat konten Seperti inilah salah satu Gitu kan Buat konten Karena apa Kan gak mungkin Kita terus-terusan turun ke daerah Kan harus ada perpanjangan tangan dong Gitu Jadi ada community lokal lah Perpanjangan tangan kita Yang bisa terus Menggerakkan kegiatan-kegiatan tersebut Jadi misalnya kayak gini Contohnya ya Misalnya ada komunitas nih Podcast lokal lah Di kota ABCD Wah gue juga pengen buat Ah kayak beginian Gitu Siapa tau Bisa undang Mas Satya sama Mbak Indi Amin Kita roadshow Berbicara Udah berapa seri Mohon maaf Bapak Ibu Season Tahun lalu dua season Ini di season kedua juga Berarti Kalau saya kasih pre-test dan post-test Udah bagus lah ya Udah bisa 100 lah ya Tinggal roadshownya 70 titik Oh iya Bener Gitu kan dia Jadi setidaknya Bisa menginspirasi Gitu Memberikan inspirasi orang Untuk berbuat hal yang sama Gitu Untuk membuat konten-konten positif Jadi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan Itu banyak sekali Jadi kayak semacam kita Oh gue mau training 30 orang nih Gak apa-apa lah Jadinya cuma 10 orang Si trainer itu Toh 10 orang itu Bisa menghasilkan Anak-anak lagi Bisa melakukan training lagi Ke 100 orang Ke 200 orang Yang nantinya Seluruh masyarakat Indonesia Teredukasi PR Kita sebenarnya Bukan hanya mengedukasi satu kali Tapi bagaimana Terus sustain Terus-terusan Iya kan Terus-terusan Bisa terimplementasikan Dengan baik Gitu Gak usah jauh-jauh Mbak Mengedukasi orang tua dulu deh Mengedukasi Anak kita dulu Jangan sampai kebalikan Kita yang di edukasi Sama anak kita Ini buat para moms ya Terutama Jangan sampai deh Malah kita yang nanya Bikinin dong Facebook Bikinin email dong Eh aku lupa nih Passwordnya gimana ya caranya Bikin baru lagi Kok mau ganti lagi Ini lagi-nya Iya yang kemarin lupa password Gitu 10 kali Tapi ya Betul Dalam setahun Betul Gitu Terus tiba-tiba bertanya Mah inget gak Password Password Instagramnya gitu Gak tau Yang bikinin Konterpulsa Sering terjadi Sering terjadi Ini gue baru denger sih Iya kan Gue kira anaknya doang yang bikinin Tapi tadi sekian banyak kegiatan itu juga benar Karena memang yang diharapkan kan adalah Sustain tadi ya Jadi keberlangsungan untuk Mungkin bisa dibilang kayak Ya mata rantai lah Biar bisa jadi satu rantai panjang Betul Disinilah fungsi MLM itu Pasti kita contoh Iya Jadi kita bikin downline Downline Betul Sampai jadi pohonnya Sampai naik kapal pesiar ya Betul Sampai liburan ke Eropa Iya betul Amin Aku aminin Iya makasih Makasih Pengen banget soalnya jujur Daik kapal pesiar ya Daik kapal pesiar Kan daik kapal pesiar bisa edukasi masyarakat juga loh disitu Itu tuh Iya bener-bener 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 Tujus-tujus Kita tinggal pilih Mau buka kelas apa nih kita disini Betul Betul Apalagi kan itu udah sailing berhari-hari ya Bener Itu saatnya Jadi kita bikin sailing trip bareng-bareng Di dalamnya kita coaching literasi digital Iya Yuk mari Sambil liat pantai Gak boleh bosan Gak boleh bosan Mau kemana Iya Di tengah laut Harus ikut kelasnya Iya Gitu kan Dan pasti tema-temanya pun juga harus banyak Iya Yang berhari-hari Yang berhari Buat anak bisa Betul Jualan online bisa Iya Gitu kan Bikin konten kreatif bisa Bener Gimana caranya public speaking yang baik Seperti Mas Satya di Gembar Indi bisa Siapa tau jadi didedeksi Bu RT Betul banget Gitu Kan Jadi semuanya tema-tema itu tergantung Tergantung banget dari segmentasi Segmentasi Gitu Kan gue gak mungkin dong Bicarain public speaking sama kalian berdua Ada juga nanti Rasumbernya Jiper Aduh Aduh Enggak ibu kita terus belajar Kita masih terus belajar ibu Betul Seperti teknologi kita terus berkembang Iya Mohon maaf Terus berkembang Iya Aku berkembang banget Melebar ya Melebar Melebaran saya Maksudnya Betul thank you Tapi kan pasti ya Tadi Bu Kiki bilang gitu ya Buat ke anak Buat ke orang tua Ini pasti approachnya akan beda nih Beda banget Nah apa yang Bu Kiki rasakan selama Mungkin udah kesana sini Untuk ngajarin mungkin Temen Kan pasti beda Ngajarin sama temen-temen Millennial Or Genzi Yang emang udah dari lahir Mungkin udah terbapak digital Atau udah dibilangnya Istilahnya native Digital native Gitu kan ya Apa yang jadi challenge banget nih Buat mereka-mereka Yang gak Begitu lahir tuh Udah ada teknologi digital gitu Sebenernya bukan Begitu lahir Udah ada teknologi digital Begitu lahir Akun mereka udah ada Bu Iya bener Tiba-tiba kok udah ada foto aku Dari 3 bulan 6 bulan Udah ada foto Eh bukan Dari 3 bulan di dalam perut Udah ada Oh iya bener Dari USG ya Dari foto USG Betul Sekali Iya captionnya Soon sama Love Putih Betul Terus kadang ada yang tiba-tiba kaget Anaknya pas udah gede Kok gue artis Iya Iya kan Kok gue udah dapet centang biru nih Sekarang 150 ribu yang bisa bayar 150 ribu jangan lupa Iya kan Jadi banyak sekali sebenernya Jadi kayak gini loh ya Mengedukasi anak-anak dan orang tua Kita tuh punya kelasnya pernah Jadi ada kelas orang tua Ada kelas anak Apa yang kita lakukan Kita minta sama orang tua Bawa semua gadget ya ibu-ibu Mau handphone Mau laptop Mau ipad Bawa Gitu Yaudah Bawa anaknya Gitu kan Jadi gak ada alasan nih Wah bisa nih gue gak bisa dateng Karena ada anak gue yang gak bawa Gitu kan Karena kita punya dua kelas Gitu Satu kelas untuk orang tua Di sebelahnya tuh kelas anak Gitu Karena Kelas anak itu Kita punya games interaktif Oke Gitu Kita punya semacam ular tangga Yang gede Gitu kan Isinya itu adalah Mempelajari tentang Data pribadi anak Oke Gitu Apa yang harus kalian waspadai Ketika Ketika kalian menggunakan Social media Apa yang harus kalian ketahui Ketika ketemu dengan Orang di social media Gitu Apa yang harus kalian lakukan Ketika kalian bermain game Dan menemukan kalimat ini Gitu Kelas anak Oke Gitu Kelas orang tua Kita ajarin Bu Ini ada parental control bu Ya Ibu Tolong nih Bisa nih Ibu kasih gadget Anak ibu gak masalah Gitu kan Tapi ibu bisa kontrol Anak ibu dari sini Bisa disetnya Youtube for kids Betul banget Gitu kan Terus Ibu bisa pake Screen time Oh iya Gitu Ibu bisa Menjangkau Atau memperhatikan Aktivitas anak-anak ibu Gitu Dengan aplikasi ini Nah Ibu ini bisa juga Mengaktivasi Akun social media Ibu Gitu kan Lebih Meningkat lagi Ya ibu Aktivitasnya gak usah lah Ibu ke pasar Dikontenin Ibu Kalau mau itu Ibu masak apa nih hari ini Ya ibu Gitu kan Itu Yang dipelajarin Jadi kemudian lagi Ada bu Hati-hati Ibu jangan suka posting Alamat rumah ibu Gak usah bikin Instastory Dari pasar Balik ke rumah Dari rumah Balik ke pasar Terus ngeliatin Jalanannya Ngeliatin alamatnya Gitu kan Gak lama lagi ngeliatin Plat mobil Antara anak ke sekolah Ngeliatin lagi kelasnya Bajunya Gitu kan Itu Menjadi Salah satu Pelajaran Edukasi kita di kelas Gitu Karena secara tidak langsung Sebenarnya mereka sudah menyebarkan Data pribadi Yang sebenarnya Anak-anaknya mau gak Dikituin Itu adalah Hak anak loh Betul Privasi anak Yang sebenarnya Orang tua kadang Orang tua aku bicara ya Bukan cuma ibu aja Bapak pun juga punya peran Disini Gitu Menjaga Privasi anak Di dunia maya Anaknya mau gak Punya akun social media Sejak bayi Kita gak pernah tau loh Gitu Anaknya mau gak fotonya di posting Gitu Semuanya Harus ada Etika dan tata cara Tidak akan Tidak akan pernah ada kebijakannya Tidak akan pernah ada undang-undangnya Pemerintah mau bikin undang-undang seperti itu Enggak Gitu Tapi justru kita sendiri Yang harus mengedukasi Orang tua Aku tidak akan pernah menyebutkan Yang namanya perempuan Karena disini peran orang tua Sangat penting Dua-duanya Betul Jadi kelas-kelas interaktif tersebut Yang akhirnya membuat bonding Antara orang tua dan anak Gitu Kan jadi kelas interaktif Jadi bukan kelas yang Gua dateng Duduk Seminar Segala macem Gak usah Ayo bu kita buka handphone ibu ya Buka laptop ibu ya Sok ayo kita ajarin Gitu Kan sambil ayo kita belajar Foto Langsung praktek Namanya hands on activity Kan Jadi benar-benar Kelas yang interaktif Dimana kita buat biasanya Di kantor lurah Atau mungkin di kantor Pak Camat Gitu kan Atau gedung-gedung serbaguna Jadi bukan lagi Tempat-tempat yang mainstream Kayak hotel lah Gitu kan Nah mungkin Ada kalanya lah Kita butuh Karena keterbatasan infrastruktur Kita akan ke hotel Gitu kan Tetapi kita bisa memanfaatkan Yang ada sih Iya gedung-gedung pemerintah Atau restoran Atau apapun itu lah Tetapi kalau untuk Kelas ibu dan anak Itu wajib Gitu Nah beda lagi loh Kalau misalnya kita Ngetreat lansia Oh pernah juga Iya Kita juga sudah Penang-penang edukasi lansia Maksudnya kita yang harus Pengertiannya ya Betul sekali Iya Betul sekali Harus ekstra sabar Dan juga Kita harus Ada yang namanya Pendamping Gitu Karena tidak mungkin Cuma satu orang Biasanya kita Ada pendampingnya Pendamping itu dalam artian Kita buat beberapa kelompok Berbeda-beda gitu Dan kita harus menjalin komunikasi Ini komunikasi pribadi dulu Ke mereka Jadi biar dapet feelnya Iya beda-beda Ya kalau sama Genzima Apapunnya yaudahlah ya Tahu seperti apa Gitu kan Tinggal pakai bahasa yang lagi Happening aja Gitu kayak Mantil Mental illness WD What do you What do you think Gitu-gitu lah Masuknya lebih Enak ya Dan kita tinggal Memberikan informasi Yang Oh yang hype sekarang Influencer siapa nih Iya 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 kan Langsung ditanya gini Zodiaknya apa ya Gemini sebelah sini Udah Hayu ini grup Grup Gemini Nanti kita gabungnya di Whatsapp grup Gemini aja ya Iya Kita tandingin tuh Whatsapp grup Gemini ya Gitu kan Ada yang dibikin sama Ahmad Dhani ya Iya betul Betul Makanya Oh jadi memang Treatmentnya beda-beda ya Baik itu anak Ibu Ataupun orang tua ya Karena ini juga peran Kedua belah pihak Dan juga Tentunya untuk Lansia bahkan Juga ada Ini jadi satu hal yang menarik Jadi mungkin Habis ini kita bakal Ngobrol-ngobrol lagi Oke Bu Kiki kalau misalnya Dari hasil diskusi nih ya Sama mungkin Perempuan-perempuan Atau mungkin Ibu-ibu gitu ya Biasanya yang sering Jadi kasus gitu ya Buat mereka-mereka yang Belum Cakap digital Itu apa aja tuh Dari banyaknya kasus Seperti mungkin Ada yang tiba-tiba Kehack Akun-akunnya Ada yang mungkin Sampai ke retas Sampai ke Mbankingnya Atau ada yang sekarang Fenomena Pinjol-pinjol juga Gitu Basisnya apa yang Paling banyak kasusnya Sebenernya Kasus Kasus yang terbanyak Memang salah satunya Adalah Pinjol Gitu Tetapi juga banyak kasus Yang kekerasan Berbasis gender online Jadi kayak semacam Kekerasan seksual online Yang mereka dapatkan Di media sosial Gitu Itu juga Marak Cukup marak lah Gitu Tapi kan yang sekarang Lagi happening banget Gitu kan Dari data OJK Dari data Kemen PP Akan Ternyata sebagian besar Yang terkena kasus itu Terkena kasus Pinjol itu Adalah perempuan Gitu Kan Selain kekerasan Kasus Di dunia maya Gitu kan Kasus seksual Segala macem Nah yang paling PR Sebenernya kasus Pinjol Yang namanya Emak-emak mungkin ya Iseng-iseng doang Gitu kan Apalagi buka Semua platform Shopee ada Gitu kan Tokped ada Benar Semua sosial media Ada Gitu Bahkan Games pun juga Mungkin udah ada juga Ada iklan Ada iklan Buka media online Gak usah jauh-jauh media online Kita lagi baca berita Juga tiba-tiba muncul Pop up Pop up Bener kanan kiri Ember Mau baca berita Yang ada semuanya Pinjeman online Cukup pakai KTP Langsung kredit tinggi Iya Kayak seolah-olah dibikin gampang Juga biar kayak Orang tuh pengen aja gitu Nyobain pinjol Gak main HP Jalan-jalan Billboard gede Pinjol Karena mungkin menurut aku juga Informa Ya balik lagi ya Karena kan sebenernya Pinjaman online juga memang ada Yang sudah Di 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 Awasi oleh OJK Sebetulnya Tapi mungkin Yang cukup aku sayangkan Mau sosokan kritis Tapi takut salah Jadi tolong dibantu ya Maksud aku kayak Terkadang Message yang disimpan Sama iklan pinjol tuh Kurang tepat Kayak lebih baik Dibilang kayak Ya kalau memang sedang butuh Ya ini tuh dana darurat gitu Rather than kayak Gampang loh Kalau mau punya uang gitu Karena akhirnya kan kayak Orang itu ngeklik Bukan karena butuh Tapi karena iseng Dan pengen ya Iya dan ibu-ibu kan mungkin Punya waktu luang banyak di rumah Betul Sebenernya juga Dan karena penasaran Penasaran Pengen tau aja Pengen nyoba aja Pengen Biasalah ya istilahnya kan FOMO kalian FOMO Betul Eh gue klik ini Dapet sekian Kan gak tau sebenernya In the end itu seperti apa Betul Jadi kayak Yang namanya iklan Kita gak bisa larang ya Yes Strategi marketing Yaudah bebas aja Betul Gitu kan Selama tidak berbau sara Tidak berbau hal-hal yang Menyakiti orang Dan mencemarkan sama orang Ya silahkan aja Sok Mangga Gitu Nah kembali lagi nih Edukasi diri kita Kita butuh gak sih Gitu Kita tanya dulu nih Sama diri kita Gitu kan Jangan karena Aduh gue takut banget Gue ketinggalan Kalau gue gak klik ini nih Gitu kan Nanti apa kata teman-teman Arisan gue Ada tuh ya FOMO sampai ke sini ya Apa nih gimana dong Gue udah pernah coba Ini pernah coba Itu dan berhasil Semuanya Bahkan ya Kasus nih ya Ini aku yang kena Tiba-tiba di telepon Sama pinjol Aduh Padahal gak rasa pernah pinjam Tidak pernah Ternyata nomor handphone aku dipake Sebagai salah satu penjamin Aduh Sekitu tersebarnya data pribadi kita Gitu Jadi sebenarnya kan Secara tidak langsung Kita coba Gitu kan Itu sebenarnya Mencoba dua hal Gitu kan Satu Masuk ke jebakan Ke jebakan Batman Pinjeman online Tidak Tidak teratur itu Kemudian yang kedua Selamat Bapak Ibu Sudah menyerahkan Data pribadi Secara terang-terangan Secara cuma-cuma Iya Gitu Jadi ya Terus yang dirugikan siapa dong Yaudah lah Data kita kan udah tersebar ya Gitu Aku mah tidak memungkiri Data aku udah dimana-mana nih Nomor handphone segala macem Jadi siapapun bisa menggunakan Gitu Orang-orang tidak bertanggung jawab Pasti akan menggunakan Aku mungkin sekitar dua Tiga kali lah Ditelepon Gitu kan Jadi Karena Saudara ini Ada utang segala macem Gitu Soalnya nomor ini Merupakan nomor saudara dekatnya lah Siapa saudara dekatnya pak Gitu Jadi kan Kadang sebenarnya Yang dirugikan itu bukan cuman kita Tapi orang-orang sekitar juga Orang sekitar Dan mungkin orang-orang yang gak kita kenal Ya ampun Berarti ini bener-bener harus di switch ya Mindsetnya gitu Jangan sampai lo tuh kayak Memanfaatkan hal-hal yang cenderung negatif Demi instant gratification tadi ya Apalagi mungkin ngerasa kayak Wah syarat mudah Dan begitu dicoba Iy bener-bener sedetik kemudian masuk ke rekening Gitu kali ya Sensasi itu Nah itu tapi kan cuma kayak Balik lagi Cuma kesenangan sesaat doang Gitu kan Sobat titik Nah gimana caranya Berarti kalau gitu nih Bu Kiki Untuk nge-switch mindsetnya Supaya kita manfaatin Untuk hal-hal yang sangat bermanfaat Positif Dan juga bukan bermanfaat Buat kita doang Tapi buat sekitar kita juga Dengan berintenatria Gimana ya caranya ya Bikin konten kalau aku sih Iya Kalau misalkan Kalau tadi kan maksudnya Kalau kita ngebalikin Kalau dari bu Kiki tadi kan juga Ini kan peran semua pihak Kalau orang seperti India Arisa Mungkin membuat konten Betul Aku satu konten OOTD Iya Udah gitu konten masak juga Konten masak Gitu Workout Workout juga Udah gitu apa ya Misalnya kayak spill-spill Barang-barang yang Bermanfaat Harganya murah Misalnya gitu Betul Nah kalau aku jatohnya tuh Ngasih pelajarannya melalui kesalahan aku Oh gitu ya Oh iya Seperti apa tuh kesalahan Contoh coba di spill Kalau ini kan cocok ya bu Bikin konten kayak Outfit of the day Harganya murah Promo bisa dicek disini Atau kayak kalian bisa langsung Jadi reseller gitu Positif Kalau aku untuk kasih hatual yang positif Aku harus Belajar dari kesalahan aku dulu Misalnya Misalkan kayak Guys Jangan kena pinjol seperti aku Gitu Bersihin bi-checkingnya repot loh Gitu Harus kemana ya panjang Karena Sepertinya look aku Lebih cocok untuk jadi itu Betul Betul Jadi aku lebih kayak Emang muka-muka dep kolektor Kayak aku gini bu Kayaknya agak cocok Buat melakukan hal itu Gitu Tapi Tapi benar Karena kalau menurut aku Memang banyak hal yang bisa dilakukan Untuk menanggulangi Hal-hal tersebut Sebetulnya Benar Udah pada tau Berarti udah pinter Semuanya nih Sebetulnya ya Udah Sebenernya cuman ngetes doang Jadi kan secara tidak Udah lulus nih Dari secara-cara Kita tuh harus ready Harus ready Harus Harus sigap terus Betulnya udah boleh lengah ya Gak boleh lengah Jadi Kita bisa kelilingan Dengan membawa Dua narasumber Di depan saya ini Jadi Gak perlu lagi Misalnya Saya udah cukup lah Saya misalnya Di undang biasa aja Tapi saya akan membawa Pasukan dua ini Untuk Memberikan Materi-materi edukasi Yang sebenernya Mereka gak perlu Gak perlu pelajari Karena setiap harinya Udah paham kan Tinggal dibisikin aja Gimana briefnya dikit Betul Kasih randaun aja cukup Kasih tolur dikit aja ya Kasih tolur dikit aja Jadi Bener banget Mbak Mas Jadi yang tadi disampaikan Semuanya udah bener sekali Gitu kan Karena Yang namanya Belajar dari kesalahan Memberikan hal-hal yang positif Itu dua hal yang tidak bisa kita tinggalkan Gitu kan Namanya Kalau misalnya kita tahu Kayak Kayak contoh lah Gitu kan Saya pernah Misalnya contohnya Saya pernah mengklik Konten negatif Kan sebenernya secara tidak langsung Kok muncul lagi Gitu Loh Emang sebelumnya nonton apa Pak Bu Gitu Kan gak saya pencet ini Ya iyalah Ini kan kebaca Algoritmanya Algoritmanya kan main Gitu Keseringan Main Game online Gitu kan Mobile Legends Gitu Iklannya ya pasti akan-akan itu terus Gitu Disuruh beli berliar Beli daya Beli daya Beli skir Beli skir Pinjol lagi Nah iya bener Itu akan Akan Malah nyata ya Sepertinya curhat ya Iya ya Nanti aku buka sesi deh ya Sesi curhat ya Boleh-boleh bu ini buat beli skin pada Aku Oke Speralda Oke lanjut Dan juga Marksman Betul Akan seperti itu Apalagi ya sekarang ya Ada teknologi namanya AI Aduh Cet GPT AI Cet GPT segala macem Gitu kan Jadi Yang sekarang si setnya seperti ini nih Pake AI Kita lihat nanti Dia ganteng banget Sekarang kan udah ganteng nih Makin ganteng nanti Lebih ganteng lagi Bener 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 Mau dibikin yang perpaduan Niksab bisa Oh bisa Dibikin perpaduan Afgan bisa Bisa Tinggal pilih Boleh perpaduan Afgan Marion Jola gak Milihnya lumayan ya Bion Tapi ya tetep bisa kerjain loh itu Thank you Maaf ya ibu Maaf bu Lanjutin di boleh dibantu Susah kan muterinnya Iya maaf Sudah ke Sudah ke Tapi jangan salah ya Kalau misalnya berbicara mengenai konten juga ya Kalau Kita kan gak mungkin nih Masukin konten-konten Pinjol Gitu kan Serta merta di wilayah timur Kita harus tau dulu nih Kasus-kasus pinjol Gitu kan Yang terkena dampak perempuan ini Ada dimana aja Oh iya Kita harus petain dulu dong Iya bener Bener Itu kalau gak salah yang pinjol itu banyak di Jakarta ya Betul Wilayah Jawa Wilayah Jawa Jawa Yang bener-bener mereka tuh Sebenernya Tingkat curiosity-nya Sangat tinggi sekali Iya Gitu kan Kekepoannya Sangat tinggi sekali Gitu kan Kekhawatiran Tidak terlibat Wah gue gak tau ini Gimana Gue gak cerita Itu juga tinggi sekali Tapi kalau misalnya kita ke daerah-daerah yang mungkin Daerah timur Gitu kan Belum tentu Masalahnya itu Mereka mungkin tau Di dasar aja Gitu Bahwa ada pinjaman online Tapi apakah mereka tertarik Belum tentu juga Gitu Karena mereka tertarik dengan hal-hal yang lain Bahkan berbicara mengenai sosial media aja Belum tentu mereka tuh paham yang namanya Gimana sih Instagram Bagaimana Instastory Treat apa lagi nih Iya Iya bener Belum tentu beda-beda dong Gitu Ngomongin podcast juga belum tentu Di sana paham Betul Podcast apa sih Iya Jadi kan Maksudnya Bukannya Mendiskriminasikan Tetapi kita harus tau Materi yang kita bawa itu apa Gitu Kita harus tau Topik yang kita bawa itu Ke segmen ABCD ini Seperti apa Gitu Kan gak mungkin ya Ngomongin misalnya Budaya digital Gitu kan Budaya digital Tapi mereka itu sebenarnya lebih tertarik dengan Etika digital Iya Gitu Enggak aku lebih tertarik Karena disini lebih banyak kasus-kasus Etika digital yang harus diperbaiki Misalnya komen gak difilter gitu Iya Gitu kan Jadi ngapain gue bicara budaya digital Ngapain misalnya gue bicara tentang jualan online Gue gak butuh disini Gitu Yang gue butuhkan adalah Gimana cara menjaga data pribadi gue disini Oke Beda kasus per wilayah Per wilayah Beda kasus Jadi jangan membawa isu-isu yang sebenarnya mereka tidak butuh Gitu Kan Jadi gak usah Gak usah lo bawa air minum Ke orang yang udah lapar Iya benar-benar Kasih makan Kasih nasi uduk Kasih nasi uduk Kasih uduk Benar Gitu Kalau makanan cepet ya Cepet-cepet Kalau makanan Tadi udah tau aku langsung ada sate madura Aku langsung ada iga bakar ya Bukan Laper soalnya nih Iya kan Nah tapi ibu kalau misalkan Tadi kan kita ada-tadi kayaknya ngebahasu yang negatif Gitu kan Karena memang itu yang ada di permukaan Tapi sebenarnya kan mungkin banyak juga yang sudah perempuan-perempuan jalankan Di era digital ini gitu Nah mungkin salah satunya seperti kayak jualan online Udah ada mempreneur sekarang Yang bisa bekerja dari rumah Yang cuma reseller-reseller aja gitu Tapi cuanya gede banget Tapi cuanya gede banget Mantap Mantap Betul Atau juga mungkin ibu-ibu yang work from home Yang kerjanya hybrid gitu kan Itu juga banyak Nah mungkin boleh nih Bu Kiki sekarang memberikan pesan Untuk perempuan-perempuan di Indonesia Sekaligus juga ini adalah perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun Mungkin boleh pesan-pesan untuk perempuan di Indonesia Tentang cakap digital Oke Jadi sebenarnya Sebagai seorang perempuan Sebagai seorang ibu muda Sebagai seorang perempuan yang mungkin akan menjadi seorang ibu Semuanya harus cakap digital Semuanya harus melek teknologi Gitu Karena apa Jangan sampai ada kesenjangan diantara kita Gitu Jangan sampai ada kesenjangan teknologi Antara perempuan dan juga laki-laki gitu Aku tuh capek banget kalau misalnya Kesenjangan teknologi antara laki-laki dan perempuan Sebenarnya enggak Gitu Kita bisa Perempuan bisa multitasking Sambil masak Sambil ngonten Aduh itu lagi Padahal kita tuh majunya disitu Betul Tunggulan perempuan secara nature dan nurture tuh Kayak cewek tuh pola pikirnya bisa kayak browser tapnya banyak Sedangkan cowok kan kayak fokus satu Bayangin Sambil masak kita bisa sambil ngepel Iya lagi Sambil masak kita bisa ngonten Sambil masak kita bisa ngurus anak Gitu Bekerja kita bisa nanyain anak-anak di rumah lah Ngapain siapin ini ini dan ini Kita sangat multitasking sekali Jadi jangan sampai teknologi justru yang membuat kita tertinggal dari kehidupan sehari-hari Jadi buat teknologi itu menjadi teman kita Berjalan beriringan bersama teknologi Akan menjadikan kita perempuan yang tangguh Perempuan yang berdaya Gitu kan Dan yang perempuan pastinya makin cakep digital untuk Indonesia yang semakin maju Apalagi di ulang tahun Indonesia ini yang ke-78 Ke-78 Mantap bu Kiki Gila aku paling suka kalau udah ngomongin soal women empowerment kayak gini Betul Jadi kayak memang Ya udah lo udah 2023 lah Kita gak usah seksis lagi Maksudnya kayak Semuanya udah sama-sama terpapar digital Mau regardless gender lo apa Gitu kan kita bisa mendapatkan akses yang sama gitu Jadi jangan sampai ada ketimpangan lagi dalam hal seperti itu Betul Gitu pokoknya buat Sobat Titik ya Jadi mudah-mudahan Kamu bisa sebarkan nanti video podcast ini ya Atau link Spotify-nya juga Buat kamu mungkin nanti Aku pengen deh ngasih tau mamaku Tapi caranya gimana Udah kasih link ini aja Share aja linknya Biar mama nonton dan juga dengarkan Buat omanya juga mungkin Bener Dan jangan lupa juga mungkin kalian yang udah denger juga di Spotify ya Mungkin bisa share juga ke temen-temen kalian Jangan lupa tonton juga video podcast siber kerasi literasi digital kita yang lainnya Betul episode-episode lainnya ya Sekali lagi terima kasih bu Kiki Terima kasih banyak bu Kiki Hai Senang banget ya di spesial 78 tahun Indonesia maju Dalam segala segmen Segala usia Segala gender Pokoknya gak usah dikotak-kotakin lagi Kita maju bersama-sama untuk Indonesia yang semakin maju Yeay thank you semuanya Terima kasih Terima kasih Kalau gitu kami berdua pamit Saya Satya Yosi Saya Indy Arisa Dan juga Saya Kiki Amelia Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya Bye Bye Indonesia Prong-prong Prong-prong Podcast literasi digital Podcast literasi digital Siber kreasi Siber kreasi Sampai ketemu lagi